Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau reviewin tentang Bedaknya Lakme yang 9 to 5 Ini Yang boxnya tuh seperti ini Jadi dia itu sudah ada primer Sama foundationnya, dia juga mengklaim Hasilnya matte, bisa menyemarkan garis halus Dan juga Long lasting gitu Nah, jadi kita langsung aja ya Jadi di dalamnya itu Kemasannya seperti ini Rose gold, aku suka Cuman kalian jangan tertipu karena ini adalah Plastik Dia Warnanya dalamnya seperti ini Dan dia udah ada Aplikator sponsnya juga Selain itu aku juga punya Lakme yang lipsticknya Yang ini 9 to 5 juga Dia itu Bentuknya ini Dan dia matte Tapi gak bikin kering Jadi kalau yang penasaran Silahkan langsung aja ya Oke sekarang aku bakal pakai pelembab Untuk ngelembabin wajahnya Disini aku bakal pakai Nivea Makeup Starter Kita pakai dulu Nah, abis itu Karena Menurut aku bedak Lakme-nya ini terlalu gelap di aku Jadi aku cuma bakal pakai concealer Pas di bagian bawah mata Sama untuk nge-highlight muka aku Aku pakai yang dari Focalure Yang ini Sengaja yang lebih terang Sengaja yang lebih terlalu lakukan Dan dia Terima kasih. Setelah diblend, kita sekarang pakai bedak si Lakme-nya ini. Pertama, aku bakal coba pakai aplikator bawaannya yang kayak gini. Kita ambil ya. Kita lihat enggak? Tuh kan. Ya, warnanya lebih gelap dari warna kulit aku. Tapi agak susah juga sih ngambil pakai aplikator ini. Harus dirusak berapa kali gitu, baru dia mau nempel. Mungkin di kamera enggak terlalu kelihatan, tapi... Hasilnya yang sebelah sini jadi lebih gelap, kan? Tapi dia juga kurang rata. Karena... Aku enggak terlalu suka spon yang ini. Kita coba pakai beauty blender. Tidak. 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 Coba aku pake lagi Kalau digeser Oke aku akan nyelesain dulu Pake bedak ini Setelah beres aku balik lagi Hasilnya setelah Di apply di seluruh muka Hasilnya emang agak lebih gelap Menurut aku Tapi dia lumayan nutupin Bekas-bekas jerawatnya Hasilnya matte Jadi buat kalian yang kulitnya kering Pasti kalian akan kurang suka Dengan bedak ini Karena dia itu matte Cuma aku gak tau nih Di beberapa bagian dia kayak Gak nempel gitu loh Dia halus Menurut aku dia halus Ya aku lanjutin lagi Makeupnya Baru aku lanjutin Hasilnya setelah aku full makeup Dan aku diemin Bedaknya sekitar 1 jam Dia masih bagus-bagus aja Belum ada yang kerek atau gimana Cuman mungkin di bagian hidung aku Emang udah agak keluar minyak Karena aku gak pake primer Yang buat pernahan minyak Dan kulit aku tuh oily banget Terus aku juga pake Lipsticknya dari Lakme Yang ini Shadenya yang Caramel cut Aku suka banget ini Karena dia tuh creamy Dan Warnanya juga bagus Dia gak bikin Bibir aku Kesannya kering Dan Warnanya nutup Aku suka sih Sehari-hari aku Hampir sering pake ini Cuman daya tahannya gak sebagus Liquid lipstick Karena dia bentuknya stick kayak gini Warnanya aku suka Nih dia tuh kayak gini Dan creamy Aku suka Cuman mungkin Kalo untuk bedaknya aku juga suka Covernya lumayan bagus Terus cuman yang aku gak suka itu Dia tuh case-nya itu plastik banget Untuk harga Rp150.000 Dan yang Aplikatornya juga Kayak susah gitu Untuk Ngeaplikasiinnya Terus yang gak aku suka Mungkin Aku salah pilih shade Harusnya aku pilih Shade yang Lebih terang dari ini Aku Pake yang silky golden Yang nomor 3 Dan ternyata itu Agak gelap Di kulit aku Dan makin lama Dia tuh makin oksididasi Ya segitu aja Review dari aku Semoga kalian suka Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Kalian juga boleh request Kira-kira aku Bikin video yang seperti apa lagi Terima kasih yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye